Golok halilintar jilid 19. Akan tetapi menghadapi mereka, ia merasa dirinya tak mampu. Dengan menangis seru, Giyokcu berteriak, jika kalian hendak membunuhku, bunuhlah. Bagaimanapun akibatnya, aku tak akan menyerahkan emas itu HMM begitu dengus orang tua itu. Tiba-tiba sajar ia menyambar jangkar besi yang beratnya 200 kati, dengan ringan, ia melemparkannya ke tepi, dan perahu penumpang lantas saja berputar-putar kena kait, tak lama kemudian berhenti sama sekali. Tak usah dikatakan lagi, bahwa pameran kepandayan untuk yang kedua kalinya ini, membuktikan bahwa tenaga orang tua itu memang luar biasa kuatnya. Nah, kau serahkan tidak emas itu gertaknya, dengan tangan kiri, Giyokcu menyusut air matanya. Menyahut, baiklah. Akan aku serahkan. Kalian tunggu sebentar setelah berkata demikian, ia lari memasuki gubuk perahu, kemudian keluar lagi. Sambil membawa bungkusan sepanjang guling yang nampaknya berat sekali, orang tua itu cepat-cepat mengulurkan kedua tangannya, hendak menerima buntalan itu. LH. Begitu mudah dengus Giyokcu. Dengan mendadak saja, ia melemparkan bungkusan itu ke dalam sungai. Hebat akibat lemparan itu, selain menerbitkan suara hebat, permukaan air pun munkrat tinggi di udara. Kemudian ia menantang dengan suara nyaring, jika kalian berani membunuhku, nah bunuhlah aku sekarang. Kalau kalian menghendaki mas, kuh jangan kalian bermimpi. Laki-laki yang bertubuh besar itu menjadi gusar bukan kepalang, terus saja ia mengayunkan goloknya hendak membelah tubuh Giyokcu yang menjengkelkan hatinya, sudah barang tentu, Giyokcu tidak tinggal diam. Serentak ia menghunus pedangnya pula, dan menangkis, sebentar saja, mereka bertempur dengan sengit. Laki-laki bertubuh besar lawan Giyokcu itu, bernama Wong Buncit, sebagai orang yang berperawakan tinggi besar, sudah selayaknya kalau tenaganya besar pula, namun gerak-geriknya kaku, goloknya menyambar-nyambar membabat dan menabas tiada hentinya, hanya saja tak pernah dapat menyentuh Giyokcu yang bisa bergerak gesit, malahan setelah mengelak dua-tiga kali. Pemuda itu mulai membalas, tahan, tahan dulu seru orang tua itu, mendengar seruan orang tua itu, Wong Buncit terus mundur. Dan orang tua itu maju selangkah dengan pandang tajam, katanya, seekor harimau memang melahirkan anak harimau itulah kau, anak. Ayahmu memang hebat, kalau kau sekarang bisa berkelahi, sudah selayaknya. Hanya saja, kalau dibiarkan lambat laun kau bisa menjadi kurang ajar, masakan kau tidak menghargai aku tak jelas gerakannya, tahu-tahu ia sudah berada di depan Giyokcu, tapi Giyokcu sendiri sudah bersiaga penuh, dengan pedang panjangnya, ia menikam. Cepat tikamannya, sayang orang tua itu terlalu tangguh baginya. Dengan bertangan kosong saja, ia dapat mengelakkan diri, kemudian mulai merangsak. Mau tak mau, Giyokcu berkelahi dengan mundur, ingin ia membuat suatu pembalasan, akan tetapi desakan orang tua itu demikian cepatnya, sehingga ia tak memperoleh kesempatan sedikit pun juga. Meskipun tangannya menggenggam pedang panjang, namun tiada gunanya sama sekali. Dengan sekali melihat, tahulah Sin Hou bahwa orang tua itu bukan tandingnya Giyokcu. Dalam segala hal, dia berada di atas pemuda itu, dan dugaannya ternyata tepat sekali setelah melakukan serangan sepuluh kali, lengan Giyokcu sudah kena dicengkeramnya sehingga seketika itu juga runtuhlah pedang Giyokcu. Dengan lengannya mendadak saja menjadi lemas. Begitu pedangnya runtuh bergemelon tangan di atas geladak, orang tua itu menyontek dengan sebelah kakinya. Kena sontekannya pedang Giyokcu membalik ke atas. Tangan kirinya bergerak menangkap ujungnya, kemudian tangan kanannya bergerak dan pedang itu patah menjadi dua bagian. Keruan saja Giyokcu kaget setengah mati, sampai wajahnya menjadi pucat. Dan orang tua itu kemudian berkata, jika aku tidak memberimu tanda meta pada salah satu bagian tubuhmu, pastilah kau makin meremehkan diriku, jangan khawatir, aku hanya ingin menggores pipimu saja. Setelah berkata demikian, ujung patahan pedang itu bergerak hendak menggores pipi Giyokcu. Giyokcu kaget bukan kepalang. Dengan muka pucat pasi, ia lompat mundur, tetapi dengan mudah saja orang tua itu dapat mengejarnya. Tangan kirinya yang memegang patahan pedang mulai bergerak menjangkau, dan Giyokcu menjerit ketakutan. Elhahati Sinhou tercekat. Jika pipinya yang putih halus itu sampai kena tergores, dia bakal menderita cacat seumur hidup pada saat itu itu Giyokcu sudah berteriak lagi dengan suara putus asa, cepat Sinhou menggerayangi bajunya, ia menemukan sebuah kancing, dan segera diranggutnya, lalu disentilnya. Terang. Orang tua itu terkejut selagi hatinya dirang, lantaran akan segera bisa menggores pipi Giyokcu yang montok. Tangan kiri yang memegang patahan pedang tergetar, lengannya menjadi kesemutan. Dan patahan pedang yang berada dalam genggamannya runtuh di atas geladak. Menyaksikan hal itu, Giyokcu legal luar biasa, kalau sedetik tadi ia dalam ketakutan, mendadak saja hatinya kini berbalik menjadi beringas. Sekali melompat, ia berlindung di belakang punggung Sinhou, dan terus saja memegang lengannya. Lalu memaki, hei, kampret tua, kau benar-benar berlagak. Hayo, kemari kalau berani orang tua itu sebenarnya bernama Kiai Song Si, dialah pemimpin dari gerombolan perampok macan, kumbang yang bergerak di sekitar pegunungan Lengsan, ilmu andalannya terletak pada sepasang tangannya, sehingga ia terkenal sebagai si tangan besi. Selamanya belum pernah ia bertanding dengan menggunakan senjata, dengan kedua tangannya yang tajam mirip sebuah gunting, cukup ia merajai di sekitar wilayahnya. Sekarang, mendadak saja ia mempunyai pengalaman baru, karena timpukan sebutir kancing baju saja, pedang yang berada dalam genggamannya bisa runtuh di atas geladak sedang lengannya jadi kesemutan pula, padahal ia memiliki tenaga luar biasa besarnya. Sebenarnya inilah suatu peristiwa yang belum pernah terjadi selama hidupnya, pikirnya di dalam hati, L.H. Kenapa anak itu mempunyai tenaga sebesar ini Wong Bun Chit yang berdiri di samping Su Eng Nio, perempuan tua itu segera menyadari akan kehebatan Tio Sin Ho, dan Su Eng Nima mempunyai kesan yang sama pula, pikirnya, emas sudah terbuang di dasar sungai. Kalau terpaksa mengadu tenaga dengan pemuda itu, nampaknya akan berlarut-larut, apa perlunya dan dengan pertimbangan itu, ia lantas berseru. Kieto Ako, sudahlah. Dengan memandang kepada sahabat kita, Sin Ho, sebaiknya kau beri ampun saja anak setan itu. Huh dengus Gio Ecus lagi Su Eng Nima belum selesai bicara, setelah melihat orang berkepandaian tinggi, lantas saja hendak mengangkat kaki, ih, lagakmu benar-benar lagak bangsat, terhadap orang yang kiranya lemah berani men hina, tapi begitu ketumbuk batu, buru-buru bersedia hendak bersimpuh, huh, mentang-mentang jadi begal pasaran, bukan men tajam mulut Gio Ecus, sampai Sin Ho mengerutkan dahinya pikirnya di dalam hati, anak ini benar-benar seperti seorang bocah saja, baru saja lolos dari lobang jarum, mulutnya sudah begini jel, apakah dia tak bisa melihat gelagak di lain pihak kena ketajaman kata-kata Gio Ecus. Su Eng Nimao terdiam, ia jadi serba salah. Melayani, salah. Tidak melayani, salah juga. Sebaliknya, si tangan besi Wong Bun Cip yang berpengalaman, bisa mencari jalan lain, katanya ramah kepada Sin Ho, saudara Sin Ho, kau hebat. Kebetulan sekali rembulan sudah condong jauh ke barat sebentar lagi udara bakal terang-benerang kena cahaya matahari, bagaimana kalau kita berolah raga sebentar ketua gerombolan macan kumbang, Wong Bun Cip telah menantang. Dalam hatinya, memang ingin mencoba-coba ilmu saktinya yang telah merajai di wilayahnya, mengingat usia Sin Ho yang masih muda belia, ia yakin bahwa dirinya bakal menang. Tio Sin Ho jadi bimbang, pikirnya di dalam hati, jikalau aku melayaninya, meskipun belum tentu kalah, akan tetapi setelah bergerak satu dua jurus, berarti pula aku telah membantu Giyok Chu. Kam Song Si ini, meskipun sudah keriputan, nampaknya pendekar dan licin jalan pikirannya. Apakah gunanya aku menanam bibit permusuhan kepadanya dan oleh pikiran itu, cepat-cepat ia membungkuk memberi hormat. Katanya, selama hidupku, baru untuk pertama kali inilah aku merantau. Karena itu, aku belum tahu tingginya gunung dan tebalnya bumi, Wong Susiok. Bila dibandingkan dengan kepandayanmu, kepandayanku ini sama sekali tiada arti. Karena itu, bagaimana aku berani melayani Susiok Kam Song Si tersenyum, pikirnya di dalam hati, tak kusangka meskipun masih begini muda, pandai membawa diri, inilah kesempatan sebaik-baiknya untuk mengundurkan diri secara terhormat. Maka berkatalah dia, sahabat Sinhou, kau bersegan-segan terhadap diriku, mengapa tiba-tiba ia mendekati Giyokcu sambil mendelik? Katanya kasar, di kemudian hari, meskipun tulang-tulangku telah keropos, masih ada waktu untuk menghajarmu, tahu setelah berkata demikian, ia menggapai Jie Cupang dan berseru, mari ajaknya. Sekonyong-konyong Giyokcu, si mulut Jie berseru, hai, orang tua. Lagakmu saja seperti seorang lociampoe. Melihat hebatnya kepandaian saudara Sinhou, terus saja kau mencari alasan mundur, bukankah begitu Giyokcu sengaja mengejeknya untuk melampiaskan rasa mendungkolnya. Kecuali itu, ingin pula ia menyaksikan Kam Song Si bertempur melawan Tio Sinhou, di dalam hati ia percaya, bahwa ilmu kepandaian Sinhou lebih tinggi daripada si tua itu. Kam Song Si jadi serba salah, dadanya panas, serasa hendak meledak. Namun masih bisa ia menguasai diri, berkata kepada Sinhou, Saudara Sinhou, meskipun usiamu masih muda, akan tetapi kau mengenal arti kata suatu persahabatan. Dan itulah sebabnya aku memanggil saudara kepadamu, mari, mari kita bermain segebrak dua gebrak saja, biar anak setan yang tak tahu diri itu tidak mengira bahwa aku tidak mempunyai keberanian. Tio Sinhou sebenarnya tak senang hati pula mendengar mulut Jail Giyokcu, mendengar ucapan Kam Song Si maka ia menyaut. Susiok, mengapa kau mendengarkan ocehan seorang anak kecil? Aku kira dia hanya melepaskan kata-kata sejadi-jadinya saja. Kau tak usah khawatir, Saudara Sinhou. Aku pun tidak akan berkelahi dengan sungguh-sungguh, ujar Kam Song Si mendesak. Dan pada saat itu, Giyokcu berkata lagi dengan suara tajam, mulutmu memang bilang tidak takut, tetapi hatimu sebenarnya berderbupan, sekiranya tidak begitu, tanganmu yang ganas masakan tinggal diam saja. Idii, masih bisa kau bicara tentang persahabatan segala? Tetapi memang, memang lebih baik jangan bertempur saja. Tetapi demi Tuhan, sampai seusia ini belum pernah aku menyaksikan kelicikan seorang ketua gerombolan perampok seperti dirimu, maka dari itu lebih baik kau jangan bertempur saja, meluap hawa amarah Kam Song Si. Di luar kehendaknya sendiri tiba-tiba tangannya bergerak menampar wajah Sinhou, akan tetapi belum sampai pada sasarannya, cepat ia menarik tangannya kembali. Lantas berkata, Saudara Sinhou, mari. Aku ingin belajar kenal dengan ilmu kepandayanmu di desak. Demikian rupa, Sinhou tak dapat mundur satu lagi. Segera ia lompat ke tengah gelanggang, dan berkata dengan suara hormat, Baiklah, hanya saja, sudilah susok menaruh iba kepadaku, kau baik sekali, sahabat Sinhou, silahkan sahut Kam Song Si dengan suara menantang. Tio Sinhou tertegun sejenak. Meskipun ia baru untuk pertama kalinya merantau seorang diri, tetapi sejak belum bisa beringus sudah kenyang mengenal lagu-lagu seorang pendekar. Maka taulah dia, apabila tetap membawa sikapnya yang merendahkan diri terus-menerus, berarti pula merendahkan orang tua itu. Yang segera ia mengayunkan pukulan jurus Hok Hong Chiang yang pertama, sasaran yang dibidiknya adalah dada lawan. Kam Song Si tercengang, juga keduarkannya. Tadinya mereka bertiga mengira, pemuda itu berkepandayan sangat tinggi. Sama sekali tak terduga, bahwa pukulannya begitu sederhana saja, seperti diketahui jurus-jurus ilmu Hok Hong Chiang memang sangat sederhana. Pukulan-pukulannya mirip pukulan-pukulan ajaran pengantar ilmu silat. Sama sekali tiada tipu-tipu muslihat atau keistimewaannya, seorang pendekar rendahan pun bisa memunahkan tiap serangannya dengan mudah. Malahan seorang tukang pukul biasa pun, akan sanggup melawan dengan baik asal saja memiliki tenaga jasmani yang kuat, itulah sebabnya, Giyok Chu pun yang sudah merasa diri terlanjur membuka mulut besar, kecewa bukan main sampai dahinya pucat. Sebaliknya Kam Song Si Girang bukan kepalang, dengan hati mantap dia mulai menyerang, setiap pukulannya disertai himpunan tenaga sakti, sehingga terdengar angin mengeru-deru ia yakin dapat merobohkan Sin Ho dalam tiga jurus saja. Sekiranya tidak demikian, paling tidak akan bisa membuat pemuda itu kelabahkan. Di luar dugaan, gerakan-gerakan pemuda itu yang nampaknya sederhana saja, ternyata gesit dan licin luar biasa, betapa dia menghujani pukulan-pukulan ras dengan berbagai tipu-tipu musliah tinggi, tetap saja tak mampu menyentuh tubuh Sin Ho, keruan saja ia jadi terkejut dan terheran-heran, dirasakannya suatu keandahan yang sangat tak dapat dimengerti. Mengapa pukulan-pukulan dan gerakan-gerakannya yang sederhana itu, tak dapat terkejar oleh pukulan tangan bes yang termasuhur kecepatannya sejak puluhan tahun yang lalu? Sama sekali ia tak pernah mimpi, bahwa di atas puncak gunung Hoasan, seorang petapa sakti bernama Bok Jin Cheng, telah berhasil meniupkan nyawa baru ke dalam jurus-jurus Hok Hong Chiang yang sederhana. Dan pemuda itu telah mewarisinya dengan sangat sempurna, ia pun tak pernah mengira pula, bahwa seorang pendekar besar lainnya bernama Bok Chiang Tojin, telah mewariskan ilmu kepandayan mengejar angin kepada pemuda itu, maka di tangan pemuda itu, Hok Hong Chiang mendadak saja berubah kemujijatannya. Tubuhnya berkelebatan tak ubah bayangan saja. Keruan saja kamsong si makin lama makin menjadi sibuk. Bagaimana ia berusaha, tetap saja tak dapat mendekati tubuh Sinhou, ia malah merasa diri kena libat terus-menerus. Akhirnya ia berpikir di dalam hati, teranglah sudah, bahwa ia tidak bermaksud jahat terhadapku agar aku tak usah menanggung malu, meskipun demikian kalau kesudahannya aku tak dapat berbuat sesuatu, bocah setan itu akan memperolok aku juga, lantas bagaimana baiknya dirumun pikirannya sendiri, kesibukannya berubah menjadi rasa cemas. Dengan serta merta ia menghimpun seluruh kepandayanya, lalu melancarkan serangan dengan sungguh-sungguh dan cermat. Gerakannya dipercepat, sedang tiap. Pukulannya membawa ancaman maut, meskipun demikian, tetap saja nihil, seakan-akan tiada bedanya dengan pukulannya yang pertama. Pada saat itu Sin Ho berpikir di dalam hati, sesungguhnya tidak mudah orang memiliki ilmu tangan besi setinggi dia, aku harus berani mengalah, agar dia tak usah menanggung malu menghadapi si mulut Jail Giok Chu, setelah memperoleh keputusan demikian, ia sengaja menggelincirkan sebelah kakinya, seketika itu juga geraknya menjadi lambat. Kamsong si Girang melihat adanya suatu lowongan. Tetapi di dalam hati tiada niatnya hendak mencelakai pemuda itu, ia hanya ingin merobek kain bajunya saja, artinya ia sudah memperoleh kemenangan. Demikianlah, dengan cepat diterkamnya pun da Sin Ho, bidikannya tepat, tetapi kesudahannya ia heran bukan kepalang, jelas sekali terkamannya sudah berhasil mencekeram daging, tetapi tiba-tiba daging yang dicengkeramnya itu menjadi keras dan licin ya kaget, dan cengkeramannya itu menjadi luput seperti seorang menangkap belut yang tiba-tiba lolos dari tangannya. Jelas ia tidak mengetahui bahwa hal itu terjadi, berkat baju mustika box yang tojin yang dihadiahkan kepada pemuda itu beberapa tahun yang lalu. Sin Ho tahu diri, ia lantas lompat mundur sambil berkata, Aku menyerah akaha. Kau sengaja mengalah sahut Kamsongsi setengah mengeluh tetapi dengan relah hati ia tersenyum sambil membungkuk hormat. Justru pada saat itu, si mulut jail menimbrung, memang dia mengalah, kau tahu atau tidak syukur, apabila kau tahu merah padam wajah Kamsongsi disemprot Giyokcu. Sebagai seorang pemimpin suatu perserikatan, tersinggunglah kehormatannya, segera ia hendak membuka mulutnya untuk mempertahankan kehormatannya, mendadak terjadilah suatu peristiwa lain. Di seberang sungai beberapa puluh orang datang berbondong-bondong dengan membawa obor menyala. Mereka berteriak-teriak, mana anak itu? Bawa kemari. Kami ingin mengiris dagingnya demi menenteramkan arwah Giyokcu. Giyokcu menoleh. Melihat datang puluhan orang hendak menuntut balas kepadanya, mau tak mau hatinya menjadi kuncup, segera ia memetetkan tubuh kepada Sinhou. Kam Chai Sim. Bawalah seseorang kemari perintah Kamsongsi. Dengan cepat, sampailah rombongan itu di tepi sungai. Akan tetapi perahu Asyong berada agak jauh dari tepi. Dua orang lantas terjun ke dalam air, mereka berenang timbul tenggelam seakan-akan dua ekor ikan terbang. Dalam sekejap saja sudah meloncat ke atas geladak. Bungkusan emas sudah dilemparkan anak setan itu ke dalam air, panggil teman-temanmu dan cari bungkusan emas itu teriak wang buncit sambil menuding ke arah terlemparnya bungkusan emas. Dan menerima perintah ketuanya mereka berdua lantas saja terjun ke sungai lagi. Chiyok Chu yang memetetkan badannya pada Sinhou, menarik lengan pemuda itu dan berkata dengan suara memohon, mereka hendak membunuh aku tolonglah aku. Tio Sinhou menoleh, ia melihat wajah Chiyok Chu yang sedih mengibatkan hati. Lantas saja ia memanggut. Kalau begitu, kau tariklah jangkarnya selagi mereka sibuk mencari bungkusan emas itu bisik Chiyok Chu yang merasa bersyukur. Gerak-gerik Chiyok Chu sudah barang tentu tak lepas dari. Perhatian Kamsong Si, segera ia bertindak, akan tetapi ia kalah sebat. Tiba-tiba saja Chiyok Chu menyambar sebuah bangku tempat bergadang, yang terletak di tepi perahu lalu dilemparkannya ke arah ketiga musuhnya. Inilah kejadian di luar dugaan. Su Eng Nimao dan Wong Bun Cip yang tidak menduga sama sekali bakal diserang secara mendadak, tak sempat lagi mengelakkan diri, mereka berdua tercebur ke dalam air. Kie Song Si masih sempat menangkis sambaran bangku itu, dengan tangannya yang kuat bagaikan besi, ia menangkap kaki bangku itu, lalu dengan sekali remas kaki bangku itu patah berantakan. Berbareng dengan itu, ia melompat ke tepi perahu ia bebas dari serangan Giyok Chu, akan tetapi bingung melihat keduarkannya tercebur ke dalam sungai. Itulah sebabnya, lantaran ia tahu keduarkannya itu tak pandai berenang sedangkan Kam Chai Sim dan kawannya pada waktu itu sudah menyelam ke dasar sungai, dan jaraknya agak jauh, tetapi ia seorang yang berpengalaman, segera ia menjangkau sebuah bangku yang berada di tangannya, sambil menggenggam sebelah kaki bangku itu erat-erat, maksudnya, agar mereka berdua dapat menyambar ujung kaki bangku masing-masing sebelah. Kemudian segera akan dihentakan ke atas, tiba-tiba saja hatinya menjadi panas ketika teringat kepada Giyok Chu. Menuruti kata hatinya, tak sudi ia membiarkan anak itu tak berbalas, maka ia lemparkan bangku itu ke sungai sambil berseru, apungkan diri kalian dengan memegang bangku itu sebagai alat pengapung. Anak itu bayarlah kuhajarnya mampus dahulu berbareng dengan seruannya, ia menyambar penggayuh salah seorang anak buah asyong. Giyok Chu pun berbuat demikian pula dengan membolang-balingkan penggayuh itu sebagai penggada, Giyok Chu melindungi mukanya rapat-rapat. Kau tariklah jangkarnya, cepat serunya kepada Sinhou. Dengan sebat sekali Tio Sinhou menyambar tali jangkar, kemudian dihentakan. Dan jangkar itu terangkat naik dari gili-gili dan melayang ke perahu, hebat perbawa jangkar yang sedang melayang itu, nampaknya seperti wajar saja akan jatuh di atas geladak, tetapi sebelum itu, mendadak saja bisa menyelonong menyambar dada kamsongsi. Keruan saja orang tua itu kaget. Cepat-cepat ia melompat menyingkir Giyok Chu pun berbuat demikian pula. Dengan demikian mereka jadi berpisah. Dan pada saat itu, perahu bergerak mengikuti arus sungai sedang Sinhou menyambar. Jangkar yang akan jatuh di atas geladak dengan tenang-tenang saja. Kamsongsi kagum menyaksikan tenaga Sinhou, yang dapat menyambut datangnya jangkar selagi demikian, hatinya tercekat pula melihat bergeraknya perahu makin lama makin cepat. Kalau sampai terpisah dari kawan-kawannya, bakal celaka. Maka dengan sekali menjejakan kakinya, ia melesat ke tebing sungai. Tetapi, perahu sudah terlanjur bergerak menjauh tebing sungai jaraknya melebihi 15 meter. Dengan sekali melihat, tahulah Sinhou bahwa orang tua itu tak akan mampu mencapai tebing. Cepat-cepat ia mengangkat jembatan perahu dan dilemparkan ke atas air. Waktu itu Kamsongsi sudah mengeluh. Tak dapat dihilangkan lagi, bahwa ia bakal tercebur di dalam air selagi demikian, ia melihat kelebatnya selembar papan di depannya. Betapa girang rasa hatinya, tak terkatakan lagi. Terus saja ia mendarat pada papan itu, kemudian dengan menjejakan. Kakinya, ia melompat ke darat. Dalam hati ia merasa sangat berterima kasih kepada pemuda itu, berbareng mengaguminya. Hai seru Giyokcu mendongkol, untuk kesekian kalinya kau berbaik hati terhadap orang tua itu, heh, sebenarnya kau hendak membantu aku apa dia? Biarkan dia tercebur ke dalam sungai, bukankah dia tidak bakal mati. Tio Sinhou tahu bahwa tak biat pemuda itu aneh, karenanya tak mau ia melayani. Terus saja ia masuk ke dalam gubuk dan merebahkan diri. Giyokcu jadi kian mendongkol, ingin dia mendam peratnya tetapi Sinhou bersikap membungkam mulut. Maka terpaksalah dia merangkaki gubuknya pula dengan muka bersungut. Keesokan harinya tatkala matahari hampir condong ke barat, sampailah perahu Asyong disimbun. Tio Sinhou mengaturkan terima kasih kepada Lim Tek Lin, kemudian memberikan bayaran kepada Asyong. Tetapi Lim Tek Lin mencegah. Katanya, jangan. Biarkan aku yang membayar, saudagar itu merasa berhutang budi terhadap pemuda itu seumpama tak ada dia, barang-barangnya bakal diludaskan oleh perampok tadi malam. Tio Sinhou tak mau mengecewakan kehendak Lim Tek Lin yang ingin membalas jasa, setelah mengaturkan terima kasih, segera ia berpamit, di luar dugaan, Giyokcu pun hendak mendarat pula, kata pemuda itu kepada Lim Tek Lin, Aku juga tahu, bahwa kau tak akan mengizinkan aku pula untuk membayar sewa perahu. Tetapi aku tak sudi kau perlakukan demikian, aku seorang penumpang, dan aku akan tetap membayar, dan setelah berkata demikian, ia merauk segenggamu uang emas dan ditariknya di atas meja. Asyong, inilah bahaya perjalananku, kau ambillah. Asyong sebenarnya adalah seorang matu duwitan, tetapi setelah mengenal perangga dan tabiat penumpangnya yang muda itu, tak berani ia menerima pembayaran itu lantaran takut kena salah. Maka dengan lagak berpura-pura bodoh, ia menyahut, Eh, si Oya, aku tidak mempunyai uang pengembalian, siapa yang kesudian menerima uang kembalian itu untukmu semua? Asyong tercengang, mulutnya sebenarnya sudah mengilar, tetapi ia tak berani buru-buru menerima rezeki itu, ia jadi nampak berbimbang, sahutnya dengan suara gemetar, tak usah sebanyak itu, AKH. Kau juga termasuk bangsa cerwet bentak Giyokcu. Kalau kau tak mau menerima, aku akan membocorkan perahumu di ancam demikian. Asyong kaget seperti disambar petir, gugup ia menyahut, Oh, kalau begitu terima kasih, Giyokcu kemudian membuka bungkusannya. Begitu terbuka, sinar gemerlapan memantul keluar oleh kahaya matahari. Dengan serta merta ia meletakkan di atas alas meja, lalu dihitungnya, semuanya berjumlah 300 potong emas, ia membagi menjadi dua bagian, yang sebagian segera dimasukkannya ke dalam bungkusan pakaiannya dengan cekatan. Dan sebagian lagi disorongkan ke depan Sin Hou. Ini bagianmu katanya. Apa Sin Hou tercengang? Giyokcu tertawa puas, dan wajahnya mendadak saja kelihatan manis. Katanya, Apakah kau mengira aku benar-benar telah membuang emas rampasan ini ke dalam sungai? Huh? Masakan aku? Sebodoh itu. Mereka boleh menggerayangi seluruh dasar sungai. Sekiranya berhasil, mereka akan menemukan sebungkusan batu saja, setelah berkata begitu, lantas saja ia tertawa geli. Tio Sin Hou menghela nafas. Giyokcu lebih muda daripada dirinya, tetapi umur semudah itu sudah bisa mengelabdomi Kamsongsi, seorang pemimpin gerombolan perampok yang sudah banyak makan garam, benar-benar mengagumkan. Saudara Giyokcu, Aku tak membutuhkan uang emas itu, kau ambillah untukmu sendiri kalau tadi aku membantumu bukan lantaran uang emasmu, kata Sin Hou. Tetapi ini pemberianku kepadamu, kata Giyokcu cepat, uang emas ini, bukannya kau yang merampas. Jadi bagimu, merupakan uang emas halal. Kenapa kau berlagak sebagai seorang pendekar berhati palsu? Tio Sin Hou tetap menggelengkan kepala, ia tak mau menerima uang emas pemberian Giyokcu. Lim Teklin adalah seorang saudagar besar. Dalam tata hidup persoalan harta benda, bukan merupakan hal asing baginya, dengan sendirinya, ia mengenal baik manusia dan perangainya. Akan tetapi melihat kedua pemuda itu, ia heran sekali. Yang seorang tak dapat menghargai arti uang emas, dan yang lainnya menganggapnya masalah ringan. Yang seorang mendesak hendak memberi, dan yang lain menolak dengan keras selama hidup melampaui setengah abad, belum pernah ia melihat peristiwa demikian. Tak peduli kau mau apa tidak, aku harus memberikannya kepadamu, kata Giyokcu dengan suara nyaring, tiba-tiba ia melompat ke darat. Tio Sin Hou tertegun, tetapi segera tersadar, ia pun melompat memburu. Akan tetapi Giyokcu dapat berlari cepat, sayang, ia ketemu batunya, dengan sekejapan saja Sin Hou dapat melombainya. Tunggu kata Sin Hou sambil memegat larinya, kau bawa sajalah emasmu ini. Giyokcu berusaha menerobos melalui samping kiri dan kanan, namun sia-sia belaka, tanpa mampu ia melintasi Sin Hou, dengan sengitnya, tiba-tiba ia menyerang muka Sin Hou. Tio Sin Hou menangis serangannya, dengan tangan kiri ia menolak, sebenarnya ia tidak menggunakan tenaga dalamnya, akan tetapi Giyokcu kena didorong mundur tiga langkah. Merasa diri tak akan sanggup lolos dari pegatan Sin Hou, mendaga saja Giyokcu menjatuhkan diri dan duduk bersimpuh di atas tanah. Dengan tiba-tiba pula ia menangis terseduh. Apakah aku menyakitimu? Tanya Sin Hou dengan hati cemas ia mengira tangkisannya tadi, membuat Giyokcu kesakitan lengannya. Siapa bilang aku kesakitan seru Giyokcu sambil melompat bangun. Dengan tiba-tiba saja ia melesat tinggi melampaui Sin Hou yang sedang berjongkok. Tio Sin Hou jadi tercengang-cengang, dengan metel, tak berkedip, ia mengawasi kepergian Giyokcu yang tak lama kemudian lenyap dari penglihatan. Benar-benar aneh tabiatnya, Sin Hou bergumam seorang diri, ia kagum akan kecerdikan pemuda itu. Tetapi ia heran pula terhadap tabiatnya yang aneh, dengan hati geli, terpaksalah ia membawa bungkusan emas yang diperuntukkan baginya pikirnya sambil berjalan memasuki kota, tak enak hatiku, sebelum dapat mengembalikan emas ini kepadanya. Aku membantunya semata metu bukan karena uangnya. Kalau aku menerima emasnya seolah-olah menerima bagianku, di kemudian hari, bukankah aku bisa dituduh orang bersekutu dengan dia pada malam harinya Tio Sin Hou menginap di sebuah rumah penginapan. Di dalam kamarnya, berbagai pertimbangan memenuhi pikirannya. Tujuannya memasuki wilayah perbatasan hendak mencari gurunya. Tak terduga di tengah jalan ia menemukan suatu peristiwa yang mengikat. Bagaimana kelak ia harus mempertanggungjawabkan emas yang dibawanya itu kepada gurunya? Rasanya sukar ia memberikan pertanggungan jawab, maka makin kuatlah ketetapannya hendak mencari diokcu sampai ketemu, kemudian emas itu harus diserahkan kembali. Apabila ia menolak, akan ditinggalkannya saja. Kalau tak salah, pernah ia menyebut-nyebut nama Dusun Kielok Chun, dan keluarganya disebut-sebut orang keluarga Tio dari Chio Liangpei. Mengapa tidak ku susul saja pikirnya di dalam hati? Keesokan harinya, ia segera berangkat mencari jalan menuju ke Dusun Kielok Chun, ternyata dusun itu berada di sebelah barat Gunung Lengsan. Untuk mencapai dusun itu, setidak-tidaknya membutuhkan waktu dua hari. Dalam usahanya mencari keluarga Tio, di Dusun itu Sinhou bertanya kepada seorang petani perempuan, Subo, bolehkah aku minta petunjukmu tanyanya? Petani perempuan itu menatap wajahnya, dengan ramah ia menyahut, tentu, tetapi aku ini orang Dusun, nak petunjuk apa yang akan kau minta tahu kah Subo, dimanakah keluarga Tio dari Chio Liangpei bertempat tinggal mendadak saja. Wajah perempuan itu berubah, keramahannya tadi lenyap. Lalu menyahut kasar. Aku tak tahu, cari saja sendiri tanda seru setelah menyahut demikian ia melanjutkan pekerjaannya. Tio Sinhou heran, apa sebab perempuan itu berubah sikapnya sambil berjalan? Ia mencoba menebak-nebak TK. Teki itu, di tengah jalan ia bertemu dengan seorang pedagang keliling, nah, mungkin dia bisa memberi petunjuk, pikirnya. Lantas saja ia mendekati sambil bertanya, Heng Tiang, bolahkah aku numpang bertanya? Dimanakah tempat tinggalnya keluarga Tio dari Chio Liangpei pedagang keliling itu berhenti? Ia memperhatikan pemuda yang menanya, kemudian menegas, apa perlunya saudara menanyakan tempat tinggalnya keluarga itu? Aku hendak mengembalikan bungkusan titipannya, kalau begitu, Anda sahabatnya, bukan sebaiknya Anda cari saja sendiri, apa perlunya bertanya kepadaku untuk kedua kalinya? Sinhou menjadi heran selain itu, ada perasaan malu menyelombot lubuk hatinya. Mengapa orang itu tiba-tiba jadi kasar? Apakah penduduk sekitar Gunung Lengsan memang manusia-manusia kasar? Kemudian ia mencari seorang kanak-kanak yang berusia kurang dari 10 tahun untuk menanyakan keterangan seorang kanak-kanak di bawah umur 10 tahun, masih bersih tabiatnya, setelah menyelipkan dua cie uang di dalam tangannya, ia bertanya ramah, Adik, tahukah kau tempat tinggal keluarga Tio dari Chio Liangpei? Anak itu sudah menggenggam mati uang pemberiannya, tetapi tiba-tiba saja mengembalikannya sambil menuding, kau mencari rumahnya. Itui istana yang besar itu dan setelah berkata demikian, bocah itu lari menjauhi. Kembali Tio Sinhou heran, tetapi dia sesungguhnya bukan pemuda yang tak pandai berpikir. Sejak ia bertemu dan melihat perubahan sikap petani perempuan, segera dapat menebak delapan bagian. Kalau saja ia minta keterangan lagi kepada seorang pedagang keliling dan seorang bocah, semata meter antaran ingin memperoleh keyakinan. Bukankah orang yang memperkenalkan namanya Tio Kun Chu dahulu itu, sepak terjangnya bengis dan kejam, terhadap saudaranya sendiri, sampai hati ia membunuhnya demi memperoleh kitab sakti warisan Gin Cho Along Lun, juga Giyok Chu, adalah seorang pemuda yang kejam dan aneh tabiatnya. Bagi orang dusun yang berwatak dan hidup sederhana, tabiat Giyok Chu yang aneh itu pastilah dibencinya. Rumah yang disebut sebagai istana oleh si bocah cilik tadi, sebenarnya bukanlah sebuah istana dalam arti kata yang sebenam ya, rumah itu hanya besar dan berhalaman luas, kesannya menteng dan angker letaknya di sebuah bukit yang terlindung oleh gerombol pepohonan lebat. Dari dalam halaman yang luas, Sin Ho mendengar suara riuh orang. Kemudian muncullah 24 orang petani dengan membawa pacul dan kapak. Para petani itu berkerumun dan merundingkan sesuatu di luar pagar batu. Kemudian masuk halaman lagi sambil berteriak-teriak, Hei! Kalian dari Chio Liangpei! Kalian telah membunuh tiga orang teman kami jangan enak-enak berpeluk lutut. Apakah kalian boleh berbuat seanaknya? Hayo, ganti jiwa ketiga teman kami itu. Di antara mereka, terdapat delapan orang perempuan yang membiarkan rambutnya kusut, masai dan terurai. Mereka menangis menggerung-gerung sambil memaki. Melihat hal itu, tergeraklah hati Sin Ho, ia jadi teringat pada pengalamannya sendiri, yang merasa diperlakukan tidak adil oleh hidup. Maka ia mendekati, kemudian bertanya, sebenarnya, apakah yang telah terjadi seseorang menoleh kepadanya? Menjawab, saudara agaknya seorang pendatang, pastilah tidak mengetahui apa yang telah terjadi. Keluarga Tio dari Cheol Yang Pei merupakan tataran tinggi di antara penduduk sini, sejak dahulu keluarga itulah yang memegang kendali penghidupan. Mereka semua pandai berkelahi, sehingga menjegoi wilayah sini, seorang lain lagi, menambahkan keterangan itu, mereka keluarga Cheol Tanah yang bengis, kekayaan mereka adalah himpunan darah kami, kemarin mereka mendatangi Nenek Yung Chin, menagih uang sewa tanah Nenek Yung Chin, minta waktu pelunasan pembayaran sewa tanah dalam beberapa hari saja, mereka menjadi gusar, Nenek yang sudah keropos tulang belulangnya itu, didorongnya dengan kasar. Tentu saja kena dorong mereka, ia mundur sempoyongan dan jatuh terbalik. Kepalanya membentur batu, dan ia mati pada saat itu juga, anak dan keponakan Nenek Yung Chin menuntut balas, mereka melabrak dengan dekat tetapi kena dihajar roboh sehingga luka-luka berat. Apakah tindakan mereka itu tidak kejam selagi orang itu memberi keterangan kepada Tio Sin Ho, seorang petani lain sedang menumbuk-numbukan bajaknya pada pintu depan yang tertutup rapat, dan pemuda-pemuda lainnya melempari batu. Sekonyong-konyong terbukalah pintu depan, dan sesosok bayangan melesat keluar, sebelum orang-orang melihat tegas bayangan itu, tujuh orang temannya telah roboh terpelanting, kepala mereka bermandikan darah. Dia keji sekali pikir Sin Ho yang lantas menajamkan matanya, agar memperoleh penglihatan yang lebih jelas lagi. Bayangan itu berperawakan jangkung kurus, kulit mukanya bersemu kuning, dengan sepasang alisnya yang berdiri tegak, siapa saja akan segera memperoleh kesan bahwa dia seorang pendekar yang memiliki ilmu kepandayan sangat tinggi. Kalian benar-benar sekumpulan anjing dan babi bentaknya dengan garang. Mengapa kalian merusak rumah kami? Apakah kalian tak mengenal aturan biasanya, orang memaki untuk memperoleh jawaban. Tetapi sebelum para petani sempat membuka mulutnya, dia bergerak lagi dengan gesit. Tujuh orang terlempar jatuh menungkurut di tanah. Hebat tenaga orang ini, pikir Sin Ho, seperti potongan jerami saja ia melemparkan orang. Pastilah dia adalah salah seorang keluarganya Giyokcu, kalau dia dahulu menyertai Giyokcu tak perlulah aku membantunya. Kegesitan dan kekuatannya bisa menandingi Kamsongsi dengan leluasa sekali. Pada waktu itu, seorang petani berusia kurang lebih 40 tahun, memajukan diri, ia diikuti oleh dua orang pemuda yang berdiri di sampingnya, kata orang itu, kalian telah membunuh orang. Apakah kami hanya berhak menambuh kentongan saja? Benar, kami ini sekumpulan manusia-manusia miskin, tetapi kami bukan sekumpulan anjing atau babi seperti katamu itu. Jiwa kami pun sama harganya dengan jiwa kalian hidung sama-sama satu, dan telinga sama-sama dua. Orang jangkung kurus itu tertawa mendengu sahutnya, jika belum aku bunuh beberapa orang lagi, rasa-rasanya kalian anjing-anjing ini masih saja menyalak terus, sekali berkelebat, ia menangkap petani yang membuka mulutnya itu, tiba-tiba tubuhnya kena dijunjung tinggi. Kemudian dia dilemparkan keluar pagar batu. Enya bentaknya nyaring. Kedua orang pemuda yang menyertai petani itu, menjadi gusar, berbareng mereka menyerang dengan paculnya, yang diserang menangkis dengan tangan kirinya, dan kedua pacul mereka kena dihentakan tinggi di udara lalu jatuh di atas tanah, selagi mereka berdiri terkejut, orang jangkung kurus itu sudah berhasil menangkap tengkuknya masing-masing, kemudian diangkatnya tinggi-tinggi dan dilemparkan ke arah sebuah batu besar, jelas sekali maksud orang jangkung kurus itu, dia hendak menghancurkan kepala mereka pada batu, keruan saja gerombolan petani-petani lainnya menjerit kaget. Tio Sin Ho mengambil keputusan hendak melihat gelagat dahulu, meskipun hatinya ikut menjadi panas menyaksikan kelakuan orang jangkung kurus itu, pikirnya, aku ingin bertemu dengan Giyok Chu, kalau belum-belum aku menerbitkan perkara, bukankah bakal menghadapi kesukaran tetapi pada waktu itu, dia melihat melayangnya tubuh kedua pemuda itu hendak terbentur pada batu, kalau dibiarkan saja, kepala mereka berdua bakal pecah berantakan. Meremanglah bulu tengkuknya, mendadak ia lupa kepada segala pertimbangannya. Terus saja ia melesat dengan menggunakan ilmu mengejar angin ajaran boks yang tojin, lantaran kesempatannya yang sempit. Dengan kedua tangannya, ia menangkap tubuh mereka berdua dan diturunkan perlahan-lahan di atas tanah. Orang jangkung kurus itu terkejut, pikirnya di dalam hati, anjing-anjing dan babi-babi itu berani memasuki pekaranganku, tak taunya mereka mempunyai jago andalan, memperoleh pikiran demikian, ia membentak sengit, Hei, sahabat! Apakah kau jago undangan mereka untuk mempersulit kami? Tio Sin Ho memutar tubuh, membungkuk hormat sambil menjawab, Maafkan kelancanganku, sebenarnya tiada sanggup tautku dengan mereka. Kalau aku mengulurkan tangan, semata metu karena melihat adanya ancaman jiwa, saudara mempunyai kepandayan begini tinggi, kenapa adatmu tiada beda dengan orang-orang dusun itu menyaksikan sikap hormat Sin Ho, orang jangkung kurus itu heran. Ia pun mendengar tutur kata Sin Ho yang diucapkan dengan halusia memuji pula kepandayannya. Rasa curiga dan marahnya lantas saja lenyap sebagian. Tanyanya, Sebenam ya siapakah kau, sahabat? Apa sebab kau ikut-ikutan pula mengunjungi rumah kami namaku Sin Ho, salah satu sahabatku mungkin tinggal di sini, siapakah sahabatmu itu? Aku pun merupakan salah seorang anggauta keluarga Tio dari Cio Langpei, sahabatku itu bernama Giyok Chu, usianya kurang lebih 8 atau 19 tahun. Parasnya cakep sekali, dan mengenakan pakaian seorang pelajar, orang jangkung kurus itu lantas menggut memaklumi, kemudian berputar menghadapi gerombolan petani yang belum bubar juga, dengan sikap bengis yang menantang, apakah kalian hendak mencari mati? Mengapa masih saja berkumpul di sini, melihat Sin Ho berbicara dengan si orang jangkung kurus itu seperti sahabat lama, gerombolan petani jadi bimbang hatinya, mereka melihat, Sin Ho berkepandaian tinggi pula, maka seorang demi seorang lantas memutar tubuh dan pergi sebentar saja, mereka telah bubar seperti sekawanan burung sawah kena halau. Sahabat, mari masuk undang si jangkung kurus. Tio Sin Ho menerima baik undangan itu segera ia mengikutinya dari belakang, memasuki halaman rumah yang luas, rumah itu sendiri, memang seperti istana, berpendupo luas dan bertiang sentausa, di dinding tengah, terbacalah sederat tulisan yang berbunyi, Tio Kantong, lahir dan mati seorang diri. Alangkah sombong bunyi tulisan itu, akan tetapi penuh keyakinan akan kekuatan diri sendiri. Tio Sin Ho segera menyiratkan pandang kepada perabotan rumah yang serba mentereng. Diam-diam ia heran pikirnya, perabotan ini terdiri dari barang-barang mahal, sedang rumah ini berada di dusun perlengkapan demikian kalau. Bukan karena besarnya pengaruh, pastilah lantaran kekejamannya memaksa penduduk untuk mencari alat mengangkutnya. Seumpama kedua-duanya tidak, tentunya keluarga ini kaya raya sehingga mampu membeli dan mendatangkan perabot rumah yang mahal-mahal dari jauh. Tio Sin Ho menyadari bahwa hati cuan rumah masih merasa tak senang terhadapnya, walaupun nampaknya ia ramah, itulah sebabnya, ia bersikap merendahkan hati dan berhati-hati. Aku harap saudara mau memanggil sahabatku Giyokcu, agar aku bisa menyerahkan barangnya, katanya mencoba. Giyokcu adalah adikku, sahut orang itu, aku sendiri bernama Kunjie, adikku sedang berpergian, kau tunggulah sebentar. Sebenarnya Tio Sin Ho tak sudi berada di dalam rumah keluarga itu lama-lama, tetapi ia harus mengembalikan bungkusan emas itu kepada Giyokcu, maka terpaksalah ia menyabarkan diri, namun sampai siang hari, Giyokcu tak muncul-muncul juga, ia menjadi gelisah. Apakah bungkusan emas itu diserahkan saja kepada Kunjie? Akaha, rasanya kurang kena, ia berpikir pulang balik. Dalam pada itu Kunjie memanggil para pembantu rumah tangganya, menghidangkan makan siang, lezat laut pautnya, terdiri dari masakan daging babi dan ayam. Benar-benar keluarga itu memiliki harta bertimbun, Sin Ho menggurumi ti hidangan makan siang itu dengan berdiam diri. Dalam hati, ia mencoba menjauhkan kesan-kesannya yang buruk. Namun, ia tetap seorang pemuda jujur, makin ia berusaha menjauhi, makin merungunlah kesan-kesan buruknya. Sampai matahari condong ke barat, Giyokcu belum juga muncul. Habislah sudah kesabarannya, lantas ia meletakkan bungkusannya di atas meja, sekarang, ia memutuskan hendak menyerahkan barang itu kepada Kunjie saja, bukankah dia salah seorang anggota keluarganya? Dan yang penting di dalam hal ini, yalah jangan sampai dirinya membawa-bawa. Amas yang tidak syah. Maka katanya, Saudara Kunjie inilah bungkusan milik adikmu, tolong, sampaikan kepadanya, sekarang izinkan aku, belum selesai ucapannya, ia mendengar suara orang tertawa riluh datang dari luar rumah. Di antaranya terdengar suara tertawa seorang perempuan, ia merasa kenal bunyi tertawa itu, lantas saja ia menoleh. Bukankah itu suara tawa Giyokcu? Dan benarlah dugaannya. Di antara mereka, nampak Giyokcu berjalan bergandengan. Ha, itulah. Adikku sudah pulang kata Kunjie. Ia bangun dari kursinya dan keluar pendopo hendak menyambut kedatangan mereka, Sinhou pun akan ikut serta, akan tetapi Kunjie buru-buru mencegahnya. Katanya dengan suara memerintah, Saudara Sinhou, duduk sajalah di tempatmu Tio Sinhou heran. Akan tetapi ia tak dapat membangkang kehendak tuan rumah setelah menunggu setian lamanya, tetap saja Giyokcu tak muncul di hadapannya, sebaliknya yang menemuinya lagi adalah Kunjie sewaktu hendak minta penjelasan. Kunjie berkata ramah, adikku sedang ganti pakaian sebentar lagi ia akan keluar menemui saudara, pemuda itu ternyata masih harus menunggu sampai sekian lamanya, sampai kemudian Giyokcu muncul dengan wajah nampak berseri-seri, katanya setengah berseru, Saudara Sinhou, aku sangat girang, kau sudi mengunjungi rumahku, kau lupa membawa bungkusanmu, sahut Sinhou sambil menuding kepada bungkusan yang tadi diletakkan di atas meja. Melihat bungkusan itu, wajah Giyokcu berubah. Tegurnya, ternyata kau benar-benar tidak menghargai aku. Bukan begitu, sahut Sinhou cepat, nah, sekarang izinkan aku pergi, segera ia bangkit dari kursinya dan membungkuk hormat untuk berpamitan. Tetapi Giyokcu menolak pemberian hormatnya, ia menekap pergelangan tangan Sinhou, berkata, Jangan. Kularan kau pergi Sinhou kaget berbareng heran, ia merasakan tangan Giyokcu sangat lunak. Ada satu hal yang hendak ku tanyakan kepadamu, Saudara Sinhou, maka ku harap kau sudi bermalam di sini ya, aku mempunyai urusan penting, tak dapat aku bermalam di sini, kelak, kalau urusanku sudah selesai aku akan singgah dan bermalam di sini, Sinhou menolak dengan suara gugup. Tidak. Kau harus bermalam di sini, tanda seru Giyokcu memaksa. Tiba-tiba Kunjie yang selama itu duduk di antara mereka, menimbrung, kalau Saudara Sinhou memang mempunyai urusan penting, tak dapat kita memaksanya, janganlah kita menghambat perjalanannya, Giyokcu bersungut, wajahnya muram, setelah menyenak nafas, ia berkata mengalah, baiklah, kalau kau hendak segera berlalu. Tetapi bawalah bungkusan ini serta, Saudara Sinhou, rumahku memang tak pantas, dari itu kau tak sudi bermalam di sini. Artinya kau tidak menghargai aku, baiklah, silahkan Sinhou jadi berbimbang-bimbang, hatinya merasa tak enak membuat kecewa kenalannya itu yang bermaksud baik, tetapi ia harus cepat-cepat berangkat mencari gurunya, setelah berdiri menimbang beberapa saat lamanya, akhirnya ia memutuskan, Saudara Giyokcu, kau sangat baik kepadaku, baiklah, biarlah malam ini aku menginap di sini. Mendengar keputusan Sinhou, maka Giyokcu menjadi girang bukan kepalang, wajahnya berubah berserisai dan terus saja ia berteriak memanggil para pembantu rumah tangganya, memberi perintah, kau sediakan makanan dan minuman hangat kunjai nampak tak senang hati mendengar keputusan Sinhou, meskipun demikian, ia tak meninggalkan tempat itu, masih saja ia duduk menemani mereka. Hanya saja, ia bersikap membungkam. Giyokcu sangat kelembira ia berbicara tentang senandung, tentang dongeng rakyat, kepercayaan penduduk, ilmu silat dan lain sebagainya. Sebab pada waktu itu pikirannya sedang risau hendak menyusul gurunya yang berada di medan perang secepatnya maka terhadap seni budaya dan segala yang diceritakan oleh Giyokcu, ia merasa kurang tertarik pikirnya, Giyokcu ini luas pengetahuannya, akan tetapi tabiatnya aneh, sebaliknya perhatian kunjai berbeda dengan adiknya, nampaknya ia paham benar akan ilmu silat, akan tetapi mengenai seni budaya, ia buta sama sekali, jelas sekali, ia menjadi muak mendengarkan obrolan Giyokcu tentang seni budaya dan lain sebagainya. Namun tetap saja ia duduk di atas kursinya. Lambat laun, Sinhou menjadi perasa, setiap kali ada kesempatan, ia mengalihkan pembicaraan kepada ilmu silat. Kunjai lantas merasa memperoleh tempat, dengan penuh semangat, ia lantas menyambung. Akan tetapi baru saja setengah jalan, Giyokcu memotongnya dan kembali lagi Giyokcu membicarakan seni budaya atau ilmu perang. Mau tak mau Sinhou merasa diri seakan-akan dipaksa untuk mengenal tabiat dan perangai mereka berdua. Giyokcu seorang pemuda peri yang hati, ia berbicara dengan perasaannya. Sebaliknya kunjai, dia pendiam dan angkuh, walaupun katanya kakak Giyokcu, namun nampaknya ia segan terhadap adiknya itu. Terasa sekali ia selalu menghindar bentrokan-bentrokan. Malahan mana kala Giyokcu menegurnya, tak berani ia membantah. Tak terasa sore hari datang diam-diam, hidangan sore segera diantarkan para pelayan. Masakannya, minuman dan lain sebagainya lebih lengkap dan hebat daripada siang hari tadi, semua serba istimewa setelah makan, Giyokcu yang berada dalam keadaan gembira, segera hendak melanjutkan pembicaraan. Ia ingin berbicara sebanyak-banyaknya. Tentu saja menurut seleranya sendiri. Sinhou sebenarnya bersedia melayani sebagai seorang tamu, kedudukannya berada di bawah cuan rumah. Tetapi melihat kunjai yang nampak tersiksa, ia jadi tak enak hati. Maka cepat-cepat ia berkata, Saudara Giyokcu, aku lelah. Perkenankan aku beristirahat terlebih dahulu, Giyokcu nampak kecewa, tetapi segera ia sadar. Menyahut, Saudara Sinhou, sejak kanak-kanak, aku hidup di dusun jarang sekali di rumahku ada tamu seperti kau. Malahan untuk yang pertama kali inilah, aku mempunyai tamu sendiri. Begitu gembira dan terima kasih hatiku, sampai ingin mereguk dan menikmati semua perasaanku sekaligus. Maafkan perangaiku yang tak tahu diri ini sebenarnya, aku ingin menyalakan lampu sebesar-besarnya untuk mengajakmu berbicara, tetapi ternyata kau lelah. Baiklah, esok hari saja kita ngobrol lagi, Saudara Sinhou. Mari kau tidur di kamarku saja, tiba-tiba Kunjie mengajak. Apa Giyokcu melotot, dalam kamarmu, mana ada tempat untuk tetamu? Biarlah dia tidur di kamarku aja Kunjie berubah. Apa menegas, seolah-olah tak percaya kepada pendengarannya sendiri. Ya, kenapa sahut Giyokcu? Aku sendiri, biarlah tidur bersama ibu, Kunjie bungkam. Tetapi ia tidak senang mendengar ketetapan itu, tanpa berkata lagi, ia meninggalkan ruang tamu, dan kembali lagi Sinhou menjadi tak enak hati. Maafkan dia, orang dusun memang kerap kali kasar, Giyokcu mengomel. Aku pun orang desa. Tak perlu kau memikirkan diriku berlebih-lebihan, kata Sinhou mencegah. Giyokcu tersenyum sahutnya tak peduli, kau ikutlah aku, dengan membawa lentera di tangan ia mendahului berjalan. Sinhou mengikuti dari belakang, ia dibawa berjalan melintasi dua pekarangan dalam sampai di ruangan ketiga, Giyokcu memblok ke arah utara melalui lorong rumah yang agak panjang, dan setelah melintasi dinding batas pagar halaman, sampailah ia pada sebuah kamar yang pintunya segera dibukanya, eh, benar-benar seperti istana raja-raja, bentuk rumah keluarga Tio dari Cio Liang Pei ini, pikir Sinhou di dalam hati. Dan begitu pintu terbuka, meta pemuda itu silau. Bau harum menusuk hidungnya. Kamar itu terang-benderang oleh nyala 15 lampu antik masing-masing terbuat dari bahan perak. Api menyala terang, pada tembok sebelah kiri, tergantung sebuah lukisan pemandangan alam yang indah. Dan tempat tidurnya, merupakan perabot yang mahal harganya. Di depan ranjang terdapat sebuah meja kecil model kerajaan Song, kemudian sebuah jairibangan dengan bunga yang harum semerbak. Di dekatnya berdiri sebuah kurungan persegi panjang dengan dua ekor burung nuri yang selalu bergerak-gerak. Sejak anak-anak Sinhou tak pernah mempunyai kesempatan melihat tata indah, setelah hidup sebagai yatim piatu, ia berada di atas gunung. Tak mengherankan, melihat keindahan itu ia menjadi kagum dan benar-benar merasa seperti berada dalam sebuah istana. Inilah kamarku, kata Gyokcu. Malam ini kau tidur saja di sini. Setelah berkata demikian, ia keluar kamar tanpa menunggu ucapan tamunya. Tio Sinhou lantas memeriksa seluruh ruangan kamar dengan cermat. Ia merasa biasa hidup dikejar-kejar lawan. Terima kasih. Terima kasih.